halo sobat kicomania semua ketemu lagi di channel non logika hari ini sudah selesai semua termasuk yang di depan hari ini saya pengen ngecek gelodok lobet yang kemarin dengan enam telurnya apakah selamat semua ayo kita cek yuk let's go halo teman-teman ini yang kemarin nulur enam biji itu nulur enam biji itu ternyata sudah terakhir ke harian itu letak empat yang dua itu masih isi juga jadi saya tunggu dan kemudian terlihat satu telur lagi sudah menetas jadi ada kemungkinan dua telur itu letak semua itu jadi enam telur dan ternyata benar enam telur itu letak semua cuma jarak anak yang kelima lima dan keenam itu terlalu jauh jadi yang yang netes duluan itu udah kegedean kegencet-gencet kita cek gelodoknya saya siapa tahu masih bisa selamat kita panen enam ekor kan lumayan iya kan ayo kita lihat tersisa 4 ekor dari 6 ekor yang menetas dari 6 telur yang dua netesnya kelamaan jadi terlalu kecil enggak bisa bersaing sama saudaranya jadi masih beruntung lah dapat tempat mantap hantap makanannya tuh jagung tuh berbiar dan ternyata dan ternyata rezekinya masih tetap di angka 4 ekor hehehe tapi lumayan dengan menu makanan seperti itu BR ayam berdaging 4 ayam berdaging ditambah dengan jagung muda di saat meloloh seperti ini ada anakannya itu wajib jagungnya jadi nanti kita buktikan lagi apakah bener waktu waktu satu setengah bulan bisa dipanen lagi oh my god wow itu ini pembuktian yang kedua dengan menu makanan 4 ayam berdaging dan jagung muda poin 4 hehehe lumayan daripada 1 2 4 dengan indukan usia 7 tahun plus hehehe mantap oke bisa dicotoh hehehe nah itu indukan jantannya oke ya episode kali ini cek 6 telur menetas 4 oke sekian dulu video ini terima kasih sudah menonton barangkali bermanfaat atau berkenan bisa kasih like nya atau subscribe nya kemudian kalau ada pertanyaan atau saran-saran untuk konten yang lain ide konten yang lain bisa komen-komen di bawah ya oke ya saya tunggu ya jadi biar saya tambah semangat lagi nanti bikin kontennya hehehe oke sekarang lagi terima kasih salam kecamanya salam sihat selalu dan bye-bye selamat menikmati